Hai uh uh Hai lagi di Android disini kali ini gue main game Raziel dari Tencent games ini game di develop oleh si Indra tapi di-publish versi Androidnya oleh fans ini game sebelumnya sudah lama rilis di iOS dan namanya apa ya gue lupa namanya apaan tapi game ini awal rilisnya di iOS dulu udah mungkin setahun lebih kali ya rilisnya dan kali ini sudah official release gue baca di tap-tap gamenya sudah official release di Cina Cina tapi ya dan masih banyak masalahnya sih saat rilis ini mulai dari handphone yang tidak kompetibel padahal sudah melebihi dari minimum spek itu cuma 2 GB RAM doang jadi kalau kalian punya 1 GB RAM disarankan jangan main game ini pasti ada notifikasi errornya nah sebelum kalian masuk kalian bisa setting grafiknya di sebelah sini ini yang ada gambar picture gitu ya nah disini ya rata kiri ya untuk grafik maksimum ya atau kalian bisa langsung klik gambar yang nggak paling kanan sini bro ini support juga 60 fps nah kemarin gua pakai yang kelas Archer ini dan kalau misalnya kalian suka kelas Archer rekomendasi banget ini ini Archernya disini soalnya keren banget bos ini penyihir ya ini Archernya keren disini coy dan kalau ini saya pengen pakai ini bos ini gender lock ini sepertinya nih Iya sudah ini kalau login via WeChat pasti nama saya terserekspos ingat direkomendasikan kalian login via WeChat karena kalau Kiki karena harus notifikasi nomor HP kalian lagi bro jadi mending pakai WeChat aja gue juga masih heran tuh kenapa daftar WeChat sekarang susah banget ya nggak kayak dulu grafik keren mulus rancang bener oke here we go Barbar kita ngebar bar lagi ya oke ini tampilan viewnya 2,5 dimensi bisa di zoom nggak bisa di rotate and gameplaynya mirip banget dengan Diablo Immortal jadi sambil nunggu game Diablo Immortal kalian bisa coba dengan game ini ini gamenya keren banget coy Oke itu skill-nya Oke mantap 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 Oh ya ini saya main di emulator Pak ya buat yang nanya ternyata langsung bisa main bos kalau di HP itu banyak banget kendalanya gue baca di komen-komen ini ya di tap-tap ya banyak kendalanya jadi seh hei bos apa yang terjadi buat kalian? untuk di diva nih game game ini apa haq en slash gitu ya ewan cia action rpg haq end slash Oke Wow ini attack speed Makin cepat attack speednya Wih durasinya cukup lama loh itu Ini durasinya di bawah tuh Eh enggak itu poison ternyata Oh itu hole Tapi attack speed makin cepat juga ya Jadi selain ada damage juga dari hole nya Oh ini boss pertama Oh ii oh enggak sih sama ini sama yang nge-archer juga Gua aja yang gelupaan bus Gua kira mapnya beda bus Oh gua keluar damage ya Aduh aja Aduh aja Oh skillnya biasa banget sih ini gua lihat Typical warrior banget sih emang Tuh cuman swingnya yang powerful Tapi kita lihat aja nanti Skillnya selanjutnya gimana Alright Nah Wih Ini kayaknya skill lompok pak Wih Nge-storm Barbar banget emang ya Tapi kalo mau dibandingin sama si archer Ya jelas aja Ya gua masih pilih actor Karena emang gua sufanya archer Oh Dari tome Tepat dulu Oh ada healnya juga ya tuh gua liat Astaga Ada leser beamnya juga ya Gua di samping gua ya Dia nembang dia di tengah mulut kan Ada mulut di dadanya pak Di dadanya Ada mulut Zubrit Zubrit Yes Testing skillnya tuh bisa ala-ala MOBA juga tuh Ala-ala MOBA juga Soh MoBA banget ya Oh lepah Oke kita masuk ke stage kedua disini Ini penyihir dan juga si archernya ya Oh Tapi segera si archernya tuh keren boss Archer keren Oke ini makanya dua kita Waduh yang ini banyak bang Oh Bisa nginjek juga boss ya Iya Kayak nginjeknya lucu Kurang sakit sih stompnya ternyata Stompnya kurang sakit Ini dapetin goldnya dikit banget Satu biji doang Dua biji Lima Buse Boleh tamat Eh stompnya kurang sakit serius Masih lebih sakitan skill ininya nih Oh rata semua Jepret Kurang sakit kayaknya Tapi kayaknya ada efek stunnya gitu Skill sih biasa doang Tapi sakit banget Nih Eh salah boss Oh iya ada efek stunnya tuh kayaknya Lanjut lagi Ini mapnya rada creepy juga sih ya gamenya Buse Oh iya Lullunya cepet banget Ya mananya habis pak Perhatikan mana juga sih Oke Wow Bawli Oke ini armornya Harus di ini dulu ya Diidentify gitu loh kayak dnf Tampilannya makin Keren ya Hah Ini apa nih Oh ini skillnya Naikin levelnya gimana Oh iya disini ada satu slot skill tuh ada ini apa Satu skill tuh ada cabangnya lagi guys Jadi nanti kalian bisa pilih Skill mana yang pengen kalian pake Tipe skill apa Ini masih Itu naikin level skill Itu ada upgrade all apa ya Ini di level 6 baru bisa dinaikin lagi Oke kali ini kita coba skill barunya Skill baru Tapi serius itu Diablo Immortal Lama banget rilisnya Oke lanjut lagi Aduh Aduh lupa gue bawa tadi ternyata men Saya lupa bawa skillnya Astaga Ternyata Ternyata ada yang berubah Ternyata ada yang berubah Ada yang berubah Oke gue harus ancurin ini Oke Tuh Tuh Oh di normal attack ya Ini gimana sih Oh di sini anda Ada di sini Oh nggak ada ternyata skillnya ya Kita jebret Apa-apa kan tuh Wow Wow Kalian makin cepat ya Dapet buff Ini bossnya Oh ini bossnya Nah Woi Nah Mampu tuh Ada efek live streamnya juga mungkin Apa bagaimana tuh Gua injek-injek lu Gua tampar pake ini Kapak Iya Iya Wah Mati Terasa sakit Oke ini pakenya begini ya Nah kalo gitu berarti itu masuk di skillnya Oke kita coba nanti Oke cukup Oke cukup Aja lagi part 3 Ini di storynya mungkin si penyihir dan juga archernya pada gabung semua ya Mungkin ya Soalnya nongolmu Maaf yang beda lagi Kita lihat skill barunya boss Wah whirlwind pak Hehehe Skill pas sarang Nah diinjek dulu Tomet 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 Boah Boxnya diinjek Aduh Whirlwind Oh Oh Ditekan terus guys Wah Lama juga itu whirlwindnya Nice Wah ini sih skill pakar banget ini skill gigi boss Kalian muter sampe mana abis ya Kalian muter sampe mana abis ya Kalian muter sampe mana abis ya Wah puter lagi Puter lagi Puter lagi Oh iya Rata Gila 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 sekali skillnya Udah boss Ah Muter sampe mana abis ya Hehehe Jangan lari sini Duel sama abang Tidak 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 Keren banget gamenya Oke guys jadi seperti inilah game Razielnya Kalau kalian suka dengan gamenya Linknya ada di deskripsi Karena ini gamenya cukup besar guys Size nya Jadi kalian harus sediakan 6GB free space Di hape kalian Oke sampai disini dulu Untuk video gue kalian Jangan lupa untuk subscribe Share like And I'll see you guys in the next video Bye 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 bye